Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim teman-teman mau saya mau sharing tentang cara menyalin tulisan dari buku atau dari kitab baik tertulis Indonesia atau Arab atau bahasa yang lainnya ini berguna sekali bagi teman-teman yang mau menyalin buku yang sudah lama sudah rusak yang tidak ada cetakannya lagi atau mau skripsi ya eh mau mau menyalin tapi kebanyakan Nah saya kasih tahu cara yang enggak ribet enggak capek dan dalam hitungan detik saja nah ini di bawah ini udah saya tampilkan aplikasinya vflatnya pakai aplikasi Android kita klik dulu ya saya keluar dulu Oke kita klik ininya nah oke ini tampilan awalnya biasanya dia foto gini ya Nah maka kita foto kitab yang mau kita tulisan atau kitab yang mau kita scan nah dia harus sampai eh ada tulisan Hai aja jangan ada tulisan terlalu dekat gini disuruh kita agak jauh nah sampai jangan sampai kena bayangan ya tulisannya kalau tangan enggak masalah nih nanti dia tangan akan hilang kedas kurang lebih segini foto yang bagus 123 nah ketika itu dia memproses tuh folder baru tuh dibawahnya lagi memproses kita tunggu Hai tunggu nah udah selesai baru kita klik Hai nah inilah hasilnya Hai itu ya hasilnya paling atas tuh kita bulbu yu'i wa ghaidiha minamu amalat ke terus paling bawah catatan kakinya nomor satu wafi ba'dir riwayat ya ini semuanya kebaca ya terus bagaimana caranya untuk mendapatkan teksnya ini ada di bawah ini jalankan pengenalan teks maka kita klik Nah kita tunggu beberapa saat ya beberapa detik lah enggak lama ya tunggu nanti nah terus langsung ya nanti dibagi dua ada gambar ada teks Nah kita klik teksnya Nah tuh ya kita cek yang atas yang paling atas itu kita bulbu yu'i wa ghaidiha minamu amalat terus yang paling bawah catatan kaki nomor satu wafi ba'dir riwayat Alhamdulillah gambarnya sama eh ya tulisannya sama persis tinggal dicek aja nanti kebenarannya kalau ada salah-salah ya diedit dikit lah nah kemudian gimana caranya memindahkan ke ke word ya ke komputer atau laptop maka di sini di kiri bawah pojok kiri bawah ada salin semua nah biasanya kalau saya saya kirim koea ya saya punya folder khusus untuk sharing grup sendirilah ini klik kita ada nanti kan udah kekirim nih ya Nah nanti ini tinggal kita buka wa lewat laptop ya atau komputer nanti kita copy dan paste kemudian pindahkan ke Microsoft Word itu caranya yang mudah hanya beberapa menit saja ya demikian dari saya teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat kalau masih bingung silahkan tanya atau bisa japri atau tanya di kolom komentar demikian mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati